Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Youtubenya Abang L Di video kali ini sedikit berbeda akan terimati dari kampungnya Abang L yaitu di Madura Tara dan inilah hasil buruan bapaknya Abang L Ada yang tahu ini namanya apa Kalau di Madura sih disebutnya cong-cong Kalau di Bali ada juga yang dibilang batu-batu Tapi gak tahu kalau di daerah lain itu disebutnya apa Abang L coba cari di Google Tapi aku gak tahu karena namanya apa Jadi susah carinya di Google Abang L coba cari di Google Dan keluarnya seperti ini Tapi Abang L gak tahu itu namanya apa dalam bahasa Indonesia Kalau kalian tahu boleh tulis di kolom komentar ya Dulu pas Abang L masih kecil dan masih di Madura Abang L suka sekali cari hewan yang seperti ini Ini biasanya dicari di lumpur-lumpur gitu Di air payau pertemuan antara air singa dengan air laut gitu Itu biasanya banyak Di tumbuhan-tumbuhan bakau gitu Biasanya disitu juga banyak yang hewan seperti ini Biasanya sih dimasaknya cuma direbut biasa Akan tetapi belum kalian rebut Pastikan dicuci bersih terlebih dahulu Karena ini kan diambil dari lumpur gitu Jadi pastikan pas kalian makan nanti ini udah bersih Kalau di Bali biasanya itu dimakannya pakai saus Yang asem gitu Entah saus apa namanya Tapi udah dikeluarin dari cangkangnya ya Gak dari cangkangnya kayak yang di video ini Dan harganya kata temenku Sekitar Rp 5.000 kalau gak salah satu porsinya Jadi kalau di Bali kayak gini nih Dinamain rujak batu-batu Jadi kalau kalian penasaran Bagaimana cara mencari batu-batu ini Insya Allah nanti Abang L akan upload di Youtube channelnya Abang L Kalau Abang L sudah dapat videonya dari adiknya Abang L Bagaimana cara mencari batu-batu ini